Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mata kuliah kepemimpinan sektor publik. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang servant leadership. Atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang melayani. Ini penting sekali karena kepemimpinan pada hakikatnya adalah bagaimana kita melayani orang lain. Sehingga servant leadership ini menjadi konsep yang sangat strategis apalagi dikaitkan dengan sektor publik. Kita tahu bahwa di organisasi publik ya pegawainya itu disebut dengan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Yang tugasnya adalah pelayanan atau melayani publik. Sehingga pemimpinnya itu harus bisa menerapkan servant leadership. Namun yang jadi pertanyaan apakah servant leadership ini sudah diterapkan di birokrasi kita atau belum. Ini yang jadi tugas Anda nanti akan mengkajinya. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan materinya tentang servant leadership ini. Saya share screennya. Saya share screennya. Kemudian saya besarkan. Kemudian bisa dilihat dengan baik. Ini servant leadership. Kemudian dimulai dari terminologi. Terminologi servant leadership ini kalau kita melihat kalimatnya, servant leadership ini seakan-akan ada pertentangan atau kontradiksi. Ada kontradiksi antara kepemimpinan dan melayani atau kepemimpinan dan pelayan. Karena pelayan berada di bawah, leadership itu di atas. Jadi semacam ada kontradiksi. Tapi ini adalah konsep yang menarik. Maksudnya adalah bagaimana kemimpinan itu melayani. Seperti yang sudah disampaikan, digaji oleh Larry Spears. Larry Spears itu adalah CEO dari Greenleaf Center for Servant Leadership. Yang menjelaskan servant leadership itu seperti as a way being in relationship with others. Suatu cara untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian bagaimana membangun atau mencari keterlibatan orang lain di dalam mengambil keputusan. Dan dasarnya apa servant leadership itu mempunyai dasar yang kuat terhadap perilaku dan etiknya. Jadi bagaimana didasarnya oleh perilaku yang baik dan etika yang baik. Kemudian servant leadership ini berusaha untuk meningkatkan personal growth. Personal growth itu pertumbuhan atau perkembangan dari siapanya? Dari pekerjanya atau dari bawahannya. Sambil meningkatkan juga bagaimana kualitas hidup di organisasi. Jadi menciptakan iklim organisasi itu sebaik-baiknya. Supaya individu-individu yang ada di dalamnya itu bisa berkembang dengan baik. Inilah inti dari servant leadership. Dan di sini dikatakan sebagai Greenleaf Servant Leadership Approach. Pendekatan Servant Leadership dari Greenleaf. Yang intinya adalah menekankan pada adanya sharing power. Berbagi kekuasaan di dalam decision making. Di dalam pengambilan keputusan. Dan mempromosikan adanya sense of community. Sense of community itu semacam perasaan yang sama. Di dalam komunitas. Perasaan memiliki komunitas. Merasaan berada di dalam komunitas yang sama. Di dalam suatu organisasi. Jadi orang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga punya sense of community di dalam organisasinya. Dan kepimpinannya harus siap untuk melayani. Kemudian ini karakteristiknya. Karakteristiknya ada sepuluh. Ada sepuluh. Saya akan menyampaikan satu-satu. Mulai dari listening, empathy, healing, dan sebagainya. Sampai building community. Yang pertama listening. Gampang ya. Listening itu mendengar. Listening itu mendengar. Tapi maksudnya di sini adalah seorang pemimpin secara tradisional pun itu harus punya keahlian di dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin pasti harus punya keahlian untuk itu. Jadi bagaimana berkomunikasi dan mengambil keputusan. Ingat, definisi dari kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain supaya orang lain tersebut bersedia untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak pemimpinan. Kehendak pemimpinannya biasanya adalah tujuan organisasi. Tentu saja keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah berkomunikasi. Dan yang lebih penting lagi keahlian yang pemimpin itu biasanya yang paling sulit itu adalah decision making. Makanya ada teorinya macam-macam. Teori pengambilan keputusan. Dan di dalam mengambil keputusan ini, seorang pemimpin itu perlu adanya a deep commitment to listening intensely to others. Jadi komitmen yang dalam untuk mendengarkan secara intensif apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan keahlian listening ini mencapai juga seek to identify the will of group. Jadi harus bisa menggali identitas, harus bisa mengidentifikasi keinginan atau kehendak dari kelompok. Dan membantunya mengklarifikasi apa kehendak-kelendak kelompok tersebut. Intinya adalah bagaimana aspirasi dalam kelompok itu juga diidentifikasi, kemudian diakui, diklarifikasi. Dan keahlian pemimpin dalam listening ini juga bukan hanya yang dikatakan oleh para bawahan. Jadi listen to what is being said. Itu yang dikatakan. Tapi harus yang unsaid. Yang tidak terkatakan. Itu juga harus bisa ditangkap oleh pemimpin. Jadi pemimpin harus bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh bawahan. Dan apa yang diinginkan oleh bawahan walaupun tidak terkatakan. Dan ini ada yang namanya tacit knowledge. Knowledge adalah pengetahuan. Tacit itu yang tak terkatakan. Jadi pengetahuan yang tak terkatakan. Sesuatu yang tak terkatakan tapi bisa dirasakan. Dan itu harus bisa ditangkap oleh pemimpin. Inilah keahlian yang pertama. Mendengarkan. Gampang kan hanya mendengarkan. Tetapi kenyataannya sulit. Kadang pemimpin itu punya ego. Punya ego sehingga merasa dirinya benar. Dia merasa tidak perlu mendengar orang lain. Itulah listening. Ini juga bisa dilihat ya. Pemimpin yang mau mendengarkan. Yang mendengarkannya serius. A deep commitment to listening. Itu juga kelihatan. Kadang mendengarkan seperlunya saja. Kelihatan tidak intens dalam mendengarkan. Itu bisa ditangkap oleh mata kita. Ini pertama. Listening itu sangat perlu. Bagi pemimpin yang menerapkan servant leadership. Yang kedua. Empati. Ini sangat berkaitan dengan yang pertama. Pemimpin yang apa. Punya kemampuan mendengarkan. Mau mendengarkan. Tentu saja harus punya empati. Tidak akan bisa deep commitment. Membangun komitmen yang dalam. Untuk mendengarkan orang lain. Kalau tidak punya empati. Empati artinya adalah memahami dan berempati. Terhadap orang lain. Empati itu apa sih? Empati kan seakan-akan. Kita itu berada di pihak mereka. Kalau mereka menderita. Kita juga seakan-akan ikut menderita. Mereka sedih. Kita ikut sedih. Nah itulah. Sehingga kita merasakan hal yang sama. Dan empati di sini juga bermaksud bahwa. People need to be accepted. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Perlu untuk merasa diterima. Dan di-recognize. Diakui. 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 Apanya. Special and unique spiritnya. Diakui. Secara spesial. Kehususan yang dimilikinya. Semangat yang unik. Keunikan yang dimilikinya. Termasuk semangat. Semangat khusus yang dimilikinya. Itu harus diakui juga. Itu keahlian dalam empati. Dan di sini dikatakan. The most successful servant leaders are those who have become skilled empathetic listener. Nah ini. Jadi. Bukan hanya sebagai listener ya. Pemimpin servant leaders ya. Servant leaders yang berhasil. Itu adalah pemimpin yang mempunyai keahlian dalam empathetic listener ya. Sebagai pendengar yang berempati ya. Jadi pendengar pun harus punya empati. Bukan hanya segedar mendengarkan. Tapi harus punya empati ya. Ini kelihatannya gampang tapi sulit juga ya. Sehingga apa seorang pemimpin itu harus harus benar-benar intense ya. Dalam mendengarkan orang lain. Harus sabar juga ya. Listening ya. Kemampuan mendengarkan. Kemudian empati. Tanpa kesabaran gak mungkin bisa. Jadi sabar itu sangat perlu. Kemudian healing. Nah ini. Kata healing ini akhir-akhir ini rame ya. Rame dikaitkan dengan apa. Kita kalau berwisata. Ya istilah bahasa Banyumas itu dolan ya. Itu dikatakan healing. Sehingga ada lagupun yang apa. Sairnya liriknya juga berkata tentang healing. Ayo kita healing ya gitu. Contohnya. Sebenarnya healing itu apa sih? Healing adalah. The natural process by which the body repairs ill self. Jadi healing adalah proses alami. Di mana tubuh itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itulah healing. Jadi kalau habis sakit ya. Itu ada proses healing. Ada repairing. Ada proses untuk penyembuhan dirinya sendiri. Jadi orang yang baru masuk rumah sakit. Itu tidak langsung bekerja. Tetapi biasanya healing dulu ya. Jadi biarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dulu ya. Nah itu setelah sehat betul baru bekerja lagi. Ya itulah proses healing. Ini diartikan sebagai apa kalau kita healing itu dengan apa berwisata dan lain sebagainya. Mungkin ya kita habis stres, habis kerja keras dan lain sebagainya. Sudah capek pikirannya, capek fisiknya. Kita perlu merepair pikiran kita, repair bodi kita sehingga harus healing. Ya itulah mungkin apa kata-kata healing yang populer berasal dari itu maksudnya. Kemudian the healing of relationship is a powerful force for transformation and integration. Jadi healing of relationship. Jadi sembuh dari relationship berarti sesuatu yang tadinya tidak punya hubungan atau hubungannya retak. Hubungannya tidak baik. Kemudian diperbaiki kembali. Ya itu menjadi powerful force. Kekuatan yang sangat besar. Untuk transformasi dan integrasi. Transformasi itu untuk perubahan, integrasi itu penyatuan. Dan one of the great strength of servant leadership is the potential for healing itself. And relationship to others. Jadi salah satu kekuatan yang besar dari servant leadership ini adalah adanya potensi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Termasuk memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Jadi orang yang menerapkan servant leadership itu cepat healing. Kalau ada sesuatu itu tidak dibawa sampai ke hati, sakit terus. Tidak baperan istilahnya. Healing itu dalam servant leadership. Apapun yang terjadi, dia tidak baperan. Cepat sembuh dengan diri-dirinya. Tidak serta-merta relationship itu buruk. Tapi cepat diperbaiki. Kalau relationship-nya hubungan dengan orang lain itu ada masalah. Cepat-cepat diperbaiki. Karena kepemimpinan itu tidak boleh ada musuh kalau bisa. Semuanya sejalan dengan kita. Dan many people have broken spirits. Banyak orang itu patah semangat. Dan akhirnya suffer. Menderita. Dari apa? Dan mereka akhirnya punya apa? Luka secara emosional. Banyak orang yang luka secara emosional. Patah semangat. Dan penyembuhannya dengan apa? Healing tadi. Menyembuhkan diri sendiri. Ya dengan cara apa? Ya tadi zaman sekarang itu dengan cara mungkin outbound. Atau dengan cara mungkin hiburan dan lain sebagainya. Untuk memperbaiki situasi, memperbaiki hubungan diantara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga. Yang keempat, awareness. Awareness itu kesadaran. Di sini ada general awareness and especially self-awareness itu strengthens the servant leader. Jadi kesadaran intinya adalah akan memperkuat servant leadership. Jadi tadi kesabaran ini kesadaran. Jadi kita itu harus selalu sadar. Kita itu harus punya kesadaran bahwa kita itu pemimpin. Kita itu melayani harusnya. Ini yang menjadi bisa memperkuat di dalam menerapkan servant leadership. Dan tentu saja harus punya kemampuan. Helps one in understanding issues involving ethic, power, and values. Jadi harus dapat membantu untuk memahamkan isu-isu yang berkaitan dengan etika, dengan kekuasaan, dan value. Sehingga sangat pentingnya bagi servant leadership itu mengembangkan value, budaya-budaya yang ada di organisasinya. Etika-etika yang ada di organisasinya itu perlu dikembangkan. Dan awareness ini salah satunya adalah able to view more situation from a more integrated holistic position. Jadi pemimpin itu harus punya kemampuan dalam melihat situasi. Dalam melihat situasi itu secara menyeluruh. Bukan perbagian, per bidang, per unit, atau sepotong-potong dalam memahami isu atau masalah. Tapi harus punya pertimbangan holistik. Dalam posisi holistik, pertimbangannya holistik. Bukan hanya satu atau dua saja pertimbangan. Tapi pertimbangan secara keseluruhan. Holistic position. Ini bisa juga berarti ya, pemimpin itu harus bisa melihat dari atas yang namanya helicopter view. Melihatnya dari atas, jadi semuanya kena. Kalau melihatnya hanya dari bawah, hanya yang sebatas kelihatan di depan mata saja. Tetapi seorang pemimpin itu punya kemampuan juga sebagai dalam helicopter view. Jadi naik ke atas, situasi organisasi itu akan kelihatan semua. Itulah awareness. Yang kelima, persuasion. Persuasion itu lawan kata dari pemaksaan. Quorship, itu pemaksaan. Pemaksaan ini dalam menggerakkan sesuatu itu tidak memaksa. Jadi, rather than on one's positional authority in making decision within an organisasi. Servantistic Drafts itu seek to convince atau ensure others rather than goals compliance. Jadi, pemimpin oleh Drafts itu bukan hanya mengandalkan positional authority. Hanya mengandalkan kewenangan dalam jabatan saja. Di dalam making decision. Di dalam mengambil keputusan. Tetapi harus bisa meyakinkan orang. Jadi, beda ya. Memaksa dan meyakinkan itu beda. Jadi, persuasion itu bagaimana meyakinkan orang untuk bertindak. Bukan memaksa untuk bertindak. Jadi, ini benar butuh-butuh keahlian. Jadi, kalau orang itu punya kemampuan komunikasi tadi. Bisa meyakinkan orang. Tanpa harus memaksanya. Itu sudah menerapkan servant leadership. Kemudian, Ini adalah yang membedakan antara kepemimpinan tradisional yang otoriter dengan servant leadership ini. Dan servant leadership ini sangat bagus ya. Sangat efektif untuk membangun konsensus di dalam organisasi. Building konsensus within group, di dalam kelompok. Kalau pemimpinnya bisa menerapkan servant leadership, itu konsensus di dalam grupnya, di dalam kelompoknya, di dalam organisasi akan cepat terbang. Ini yang kelima, persuasion ya. Jadi, semuanya sepuluh. Kita ke enam. Conceptualization. Servant leaders seek to nurture their ability to dream great dreams. Jadi, servant leader ini, pemimpin yang menerapkan servant leadership ini, Berusaha untuk menumbuhkan kemampuannya di dalam dream great dream. Dalam bermimpi yang besar. Jadi, punya mimpi-mimpi besar. Bisa menumbuhkan apa? Bisa menumbuhkan mimpi besar bagi orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Jadi, the ability to look at a problem or an organization from a conceptualizing perspective means that one must think beyond day-to-day realities. Jadi, bukan hanya mengambil dari masalah-masalah organisasi yang berkaitan dengan kenyataan sehari-hari saja. Bukan hanya berbicara pada rutinitas saja. Day-to-day realities saja. Tetapi bagaimana menjangkau sampai ke depan. Nanti ada yang namanya foresight. Itu berkaitan sekali. Dan for many leaders, this is characteristic that requires discipline and practice. And the traditional leader is consumed by the need to achieve short-term operational goals. Jadi, servant leadership ini membutuhkan semacam practice, discipline, dan practice. Dan inilah yang membedakan dengan traditional leader. Karena traditional leader ini hanya achieve short-term operational goals. Hanya berusaha untuk mencapai tujuan jangka pendek saja. Dan servant leader itu, the leader who wishes to also be a servant leader must stretch his or her thinking to encompass border-based conceptual thinking. Jadi, servant leader ini harus bisa membuka pikirannya, mindset-nya harus dibuka. Yang lebih luas dan berdasarkan conceptual thinking. Konsep-konsep besar dia miliki. Bukan hanya rutinitas, saya hari ini kerja apa, hari ini kerja apa. Tapi kerja ini bagian dari konsep yang mana sih? Dari mimpi yang mana? Inilah conceptualization. Dan servant leaders are called to seek a delicate balance between conceptual thinking and day-to-day operation. Servant leaders itu bisa menyeimbangkan antara conceptual thinking, konsep-konsep besar, dengan operational sehari-hari. Ini conceptualization. Yang ketujuh, foresight. Ini masih berkaitan dengan conceptualization. Jadi, intinya foresight adalah bagaimana menganalisis masa depan. Analize the future. Dan ini berkaitan ya, tentu saja tadi saya sampaikan dengan conceptualization. Yaitu, the ability to foresee the light outcome of situation is hard to define, but easier to identify. Jadi, kemampuan foresight itu meramal dan memprediksikan. Kalau hanya meramal itu kurang ilmiah. Tapi memprediksikan foresight itu meramal, tapi yang ilmiah. Berdasarkan data-data masa lalu. Jadi, bisa meramalkan ke depan, memprediksikan ke depan, dampak-dampak yang mungkin terjadi. Jika mengambil keputusan ini, dampaknya apa? Itu bisa diprediksikan. Situasi-situasi yang ke depan itu bisa seperti apa? Yang tentu saja hard to define. Susah untuk didefinisikan, ditentukan itu susah. Tetapi, bagi server leader itu lebih mudah untuk diidentifikasi. Dan syarat untuk punya keahlian foresight, itu harus punya experience. When one experience it. Jadi, orang yang punya kemampuan foresight itu pasti orang yang pengalaman. Karena berdasarkan masa lalu nantinya. Jadi, belajar di sini dikatakan orang yang, apa, server leader ini, understand the lesson from the past. Jadi, memahami pelajaran dari masa lalu. Makanya bukan hanya meramal, tapi karena dari masa lalu sudah ada data. Jadi, foresight itu harus memahami pelajaran, the lesson from the past. Pelajaran dari masa lalu. Kemudian, the realities of the present. Realita dari sekarang yang terjadi. Realita masa kini. Itu apa? And the likely consequence of a decision for the future. Dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil untuk masa depan. Jadi, foresight itu ada tiga yang harus pertimbangkan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini keahlian pemimpin dalam servant leader. Dan ini tentu saja berkaitan dengan intuitive mind. Jadi, kemampuan berintuisi pikiran yang berapa? Punya intuisi tersentuh. Kalau orang bilang itu bisa mungkin semacam indera ke-6 atau apa. Ini enggak tahu ya. Tapi intuitive mind. Dan kemampuan ini, foresight ini dikatakan sebagai area yang largely unexplored di leadership study. Kemampuan ini yang jarang dikaji, jarang dibahas di dalam kajian-kajian tentang kepemimpinan. Ini saya sedikit cerita ya masalah pribadi. Bahwa sebelum pandemi, saya sudah membangun studio di rumah. Sudah membangun studio di rumah. Karena saya berpikir waktu itu, kuliah ke depan itu harus sudah dilakukan secara online. Sementara di kampus kita, itu belum ada ruangan yang bisa untuk melakukan kegiatan secara online. Sehingga saya di rumah, yang termasuk di sini, ini yang saya gunakan. Ini di studio, yang kedap suara dan konek internet dengan baik. Suara dari luar tidak masuk dan suara dari dalam tidak keluar. Nah, ini ideal sekali untuk kuliah online. Ini sebelum pandemi. Dan mahasiswa S2 MAP, Magister Administrasi Publik, sudah saya bawa ke sini untuk kuliah di sini. Dan saya biasa sudah melakukan kuliah online dengan aplikasi yang ada, belum ada Zoom semacam ini. Pakai Skype, pakai apa dulu ya, Yahoo Messenger dan lain sebagainya. Dan ternyata sekarang ini, ruangan ini benar-benar dibutuhkan. Apalagi ketika pandemi. Banyak orang bilang, Pak Ali, kok kayak tahu ya, seakan-akan sudah tahu sebelumnya, kuliah kita nanti harus beralih ke online. Nah, itulah mungkin sedikit intuitif tadi. Karena saya beranggapan bahwa ke depan itu serba digital, serba online itu sangat mungkin. Dan Alhamdulillah terjadi. Sehingga saya tidak susah-susah payah, bersusah payah untuk mencari tempat untuk online. Dan sekarang ini, ruangan ini sangat berguna untuk anak saya. Karena kerjanya online, ngajar bahasa Jepang, dihayar oleh pemerintah Jepang, membekali orang-orang yang akan berkangkat ke Jepang. Itu yang ngajar bahasa Jepang secara online adalah anak saya. Di studio ini. Jadi nggak pergi-pergi kerjanya. Inilah berkat memperkirakan masa depan seperti yang. Kemudian ke delapan. Stewardship. Kita kenal ya, stewards itu kalau di dalam bahasa itu pramugari. Pramugari pesawat ya. Bisa pramugari pesawat, bisa di kereta juga ada ya. Dan kalau menurut bahasa itu pekerjaan mengurusi. Jadi yang melayani mengurusi orang itu namanya stewards atau pramugari. Sebenarnya orang yang melayani ya, mengurusi pelayan juga bisa. Tapi kurang sopan ya mungkin ya. Dan di sini ada seorang Peter Block namanya. Penulis buku dari Stewardship and the Empowered Manager. Mendefinisikan Stewardship adalah holding something in trust for another. Jadi memegang sesuatu itu dipercaya oleh orang lain. Jadi bagaimana diamanati orang lain itu dipercaya. Apa, disarai orang lain itu amanah. Amanah memegang tugas-tugas dan lain sebagainya. Amanah untuk menjalankan tugas. Dan di sini ya, mulai dari pejabat ya. Si EO, ya staff dan trustee itu semacam Dewan ya. Itu memainkan signifikan rules. Peran yang sangat signifikan di dalam holding their institution. Di dalam menjaga organisasinya, institusinya. In trust for greater good of society. Jadi menjaga organisasi, institusi dengan amanah. Dapat dipercaya, in trust. Untuk menciptakan good society. Dan servant leader like stewardship. Seperti Pramugari tadi. Assume first and foremost commitment to serving. Jadi servant leader ini punya commitment utamanya adalah untuk melayani. To serving the needs of others. Melayani siapa? Kepentingan orang lain. Ini juga inti dari servant leader. Jadi pertimbangan pertama ya. Assume first and foremost. Terutama itu adalah orang lain dulu. Inilah inti dari stewardship. Adalah bagaimana orang lain itu didahulukan. Bukan kepentingan pemimpin itu sendiri. Nah itu servant leader ya. Dari stewardship. Dan juga menekankan pada emphasis. The use of openness and persuasion. Rather than control. Jadi bukan hanya pengawasan saja. Tapi keterbukaan dan persuasi tadi. Persuasi tadi bagaimana meyakinkan orang. Kemudian membujuk orang. Bukan menakuti saja. Bukan memaksa saja. Ini stewardship yang ke delapan. Kemudian yang ke sembilan. Yang ke sembilan adalah commitment to the growth of people. Jadi berkomitmen terhadap apa? The growth of people. Perkembangan dari orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Jadi perkembangannya seperti apa? Harus lebih baik. Dari sisi kejahteraan, penghasilan, kejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Orang-orangnya harus lebih baik. Bukan hanya dimikirkan organisasinya harus mencapai target dan sebagainya. Organisasinya itu harus mencapai indikator kinerja dan sebagainya. Tetapi orangnya pun harus lebih baik. Orangnya harus lebih sejahtera. Harus bisa berkembang. Nah inilah commitment to the growth of people. Dan servant leader believe that people have an intrinsic value. Jadi orang yang ada di dalam organisasi itu punya intrinsic value. Nilai yang tidak kelihatan. Jadi keinginan nilai yang tidak kelihatan. Yang behind their tangible contribution as worker. Yang bisa melewati kontribusi yang kelihatan sebagai pekerja. Jadi ada nilai-nilai yang tidak bisa dilihat. Intrinsic value tadi. Dan nilai-nilai itu akan dapat membantu untuk perkembangan organisasi. Sehingga servant leader ini dibutuhkan apa? Deeply committed to the growth of each and every individual. Between his or her organization. Jadi membutuhkan komitmen yang dalam untuk setiap individu yang ada di dalam organisasi. Harus tumbuh orang-orangnya. Dan ini menjadi tremendous responsibility. Pertanggung jawaban yang luar biasa. Bagi seorang pemimpin. Supaya bisa mengembangkan personal and professional growth. Bisa mengembangkan kemampuan individu dan kemampuan personal untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi kemampuan individualnya berkembang. Orangnya juga semakin profesional. Jadi secara individu orangnya menjadi baik-baik. Dan juga bisa bekerja secara profesional. Ini menjadi tanggung jawab servant leader. Kemudian making funds available for personal and professional development. Supaya bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik. Orang-orangnya tentu saja harus menyediakan anggaran. Dana untuk pengembangan karakter orang yang ada di dalam organisasinya. Dan bagaimana supaya dengan seperti itu akan mengembangkan worker involvement in decision making. Bagaimana mereka itu semakin terlibat di dalam pengambilan keputusan. Dan servant leader itu harus punya kemampuan untuk assisting light of employees. Jadi harus bisa menyembuhkan orang-orang yang baru kehilangan jobnya, kehilangan jabatan. Itu harus dicarikan jalan keluar untuk mencari to find other position. Untuk mencari posisi yang lebih baik. Jadi jangan sampai orang itu merasa tidak dipakai dan lain sebagainya. Harus dicari posisi yang lebih baik. Ini yang kesembilan. Dan yang terakhir adalah building community. Seorang servant leader itu harus bisa membangun komunitas. Karena large institution, institusi besar itu harus bisa menjadi satu komunitas. Dan servant leader itu disarankan, suggest that the true community can be created among those who work in business and other institutions. Dan disini komunitas itu bisa dibangun di dalam organisasi. Di dalam organisasi, di dalam suatu lembaga itu sebenarnya bisa dibangun komunitas yang solid. Yang di dalamnya orang-orangnya saling bisa dipercaya dan bisa tumbuh dengan baik. Jadi perasaan in-group akhirnya ada di situ. Di organisasi, walaupun organisasinya besar. Large institution. Jadi orang merasa bagian dari institusi tersebut. Ini contoh ya. Kita bisa mengembangkan namanya mungkin identitas diri dari orang dalam organisasi. Yang bagus memangnya yang building community itu sayangnya bukan organisasi formal yang banyak ya. Biasanya organisasi organisasi informal. Seperti fans dari artis ya. Dari slang itu namanya apa ya. Slankers atau apa ya. Fans dari Roma Irama. Kalau nggak salah Forsa atau apa. Dan fans dari NG ya. NG itu apa namanya. Saya rupa ya nanti kalian yang bisa menyampaikan ya. Itu building community seperti itu ya. Building community seperti itu. Dan saya pernah diundang oleh BINUS ya. BINUS, BINUS Antara University ya. Itu menyebut orang-orang yang ada di dalam BINUS itu namanya BINUSian. Warga BINUS. BINUSian. Kita unsud itu warga unsud namanya apa? Unsudian. Ya itu kita belum punya. Nah itulah sebenarnya upaya untuk building community. Silahkan ya Anda mengembangkan kira-kira unsud atau FISIP itu. Kalau untuk building community ya. Kita sebut sebagai warga FISIP itu namanya apa? Kalau di dalam olahraga di FISIP itu namanya ada HULIGAN FISIP. Ya cuma agak menakutkan kalau HULIGAN ya. Ya kita perlu mengembangkan jargon itu. Unsud itu unsudian atau unsud citizen ya. Atau apa ya. Itu bisa dikembangkan. Itu upaya untuk mengembangkan building community. Ya saya kira demikian ya. Apa yang dapat saya sampaikan ya. Jadi server leadership ya. Itu sangat diperlukan di dalam satu organisasi. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sebagai tambahan pengetahuan Anda di dalam memahami kepemimpinan sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.